Seorang siswa kelas 10 di SMIN 1 Banguntapan, Bantul, DY, mengatakan dia terpaksa menggunakan jilbab oleh guru BK di sekolah. Akibatnya, siswa itu dipanggil depresi dan membatasi dirinya. Yuliani sebagai asisten siswa mengatakan paksaan itu dilakukan selama pengenalan lingkungan sekolah. Awalnya, selama MPLS, siswa itu baik, baik saja dan mulai menekan dirinya sendiri ketika BK Master dipanggil. Ada MPLS mengetahui lingkungan sekolah bahwa anak Anda merasa nyaman, tidak masalah. Lalu, yang pertama dimasukkan pada 18 Juli masih nyaman. Kemudian, pada 19, menurut Wa dalam diri saya, anak itu dipanggil BP, ditanyai oleh-oleh tiga guru BP, kata Yuliani ketika dia bertemu di perwakilan Orideye, seperti yang dilaporkan oleh Detik Jateng, Jumat. Pindah untuk melanjutkan konten. Suaranya adalah mengapa tidak menggunakan jilbab. Terus terang, dia tidak ingin melakukannya. Tetapi ayahnya telah membeli jilbab, tetapi dia tidak mau. Tidak apa, apa, hak asasi manusia. Lanjutnya, Yuliani, yang juga merupakan bagian dari asosiasi orang tua untuk mengurus pendidikan DIY, mengatakan bahwa ketika mereka memanggilnya, siswa merasa bahwa ia terus terpojok. Selain itu, siswa digunakan oleh jilbab oleh guru BK. Dia juga mengerti bahwa mungkin dia mengenakan jilbab, tetapi bocah ini merasa tidak nyaman. Jadi dia merasa dipaksakan, katanya. Ikuti jika Anda tidak mulai menggunakan jilbab, kapan Anda ingin menggunakan jilbab? Saya melihat. Guru datang kepada anak itu. Itulah nama paksaan. Itu adalah guru BP atau BK, katanya.